Kabar bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, masuk dalam bursa calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo mendapat tanggapan datar dari AHY AHY menganggap ini sebagai suatu apresiasi yang baik terhadap dirinya meskipun dia juga menghargai segala pendapat yang ada AHY mengatakan demokrasi memang memberikan ruang yang luas bagi berbagai gagasan untuk hadir Namun, Partai Demokrat tetap konsisten menjunjung tinggi etika dan nilai-nilainya Untuk saat ini, Partai Demokrat berkomitmen kuat membangun kerjasama dengan Partai Nasdem dan PKS dalam koalisi perubahan untuk persatuan Koordinator jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra enggan memberikan tanggapan secara eksplisit terkait nama AHY yang masuk dalam bursa cawa pres Dia hanya mengatakan jangan terlalu serius dengan berita tersebut Sementara anggota majelis tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengucapkan terima kasih Namun menyatakan Partai Demokrat tetap solid bersama koalisi KPP mengusung Anies Baswedan Cuaca politik di Indonesia semakin memanas menjelang pemilihan presiden pada 2024 Di antara berbagai nama yang diusulkan sebagai calon wakil presiden adalah Agus Harimurti Yudhoyono, AHY ketua umum Partai Demokrat saat ini Menanggapi komentar terbaru yang dibuat oleh Puan Maharani, Kepala Divisi Politik dan Keamanan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, AHY menyatakan penghargaannya atas pertimbangan dirinya sebagai calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo Ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, mantan presiden Indonesia, juga mengeluarkan dukungan untuk potensi kandidatur putranya SBY menekankan pentingnya demokrasi dan kebutuhan akan berbagai gagasan dan perspektif yang bisa didengar dalam arena politik AHY mengulangi sentimen ini, menekankan perlunya komunikasi dan kolaborasi yang lebih besar di antara berbagai partai politik Indonesia Meskipun spekulasi semakin meningkat seputar potensi kandidatur AHY, Koordinator Jurubicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Enggan untuk berkomentar tentang hal tersebut, dia menyarankan bahwa diskusi tentang calon wakil presiden masih terlalu dini dan menyarankan agar tidak terlalu serius mengambil rumor semacam itu Sementara itu, Syarif Hasan, anggota Dewan Tinggi Partai Demokrat dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR menyatakan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan pada nama AHY AHY namun menekankan komitmen partai untuk membangun aliansi yang kuat dengan partai lain dalam koalisi perubahan untuk persatuan, KKP Pernyataan Syarif menyoroti pentingnya kemitraan strategis dalam lanskap politik Indonesia yang kompleks dan beragam Saat musim pemilihan semakin memanas, jelas bahwa partai demokrat dan para pemimpinnya mempertimbangkan dengan hati-hati opsi mereka dan menimbang potensi mitra mereka Meskipun nama AHY mungkin menjadi salah satu pertimbangan, keputusan akhir partai kemungkinan besar akan didasarkan pada penilaian hati-hati atas iklim politik dan prospek keberhasilan dalam pemilihan yang akan datang Saat Indonesia bersiap untuk apa yang dijanjikan sebagai pemilihan yang ketat dan berisiko tinggi Para pemimpin politik negara harus menafigasi lanskap politik yang kompleks dan cepat berubah Menyeimbangkan tuntutan demokrasi dengan kebutuhan untuk tata kelola yang efektif dan kemitraan strategis Saat Indonesia Saat Indonesia Saat Indonesia Saat Indonesia Terima kasih telah menonton